Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Diaspora Turki Siap untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat Eropa, Amerika dan berbagai belahan dunia yang lain Suatu yang sangat luar biasa Ini adalah satu tema yang saya kira sangat menarik untuk dibahas Karena memang kalau kita melihat di berbagai belahan dunia Nampaknya Turki betul-betul memberikan pelopor tentang Islam itu sendiri Dimana-mana masjid yang dibiayai atau disponsori oleh bangsa Turki Itu ada di Jepang, ada di Korea, apalagi di Eropa, di Amerika Peranannya sangat menonjol dibanding dengan komunitas-komunitas Islam yang lain Dan apa yang kita sebut sebagai diaspora Turki Itu sebetulnya adalah mengacu kepada orang-orang etnis Turki Yang telah bermigrasi dari atau keturunan migran dari Republik Turki Atau negara bangsa modern lain yang pernah menjadi bagian dari bekas kehalifahan Ottoman Atau kekasaran Ottoman Oleh karena itu, diaspora Turki tidak hanya dibentuk oleh orang-orang yang berasal dari Anatolia Daratan Tapi sebaliknya itu juga terbentuk dari komunitas Turki Yang juga meninggalkan daerah tradisional di Balkan dan sebagainya Ini tampak ya, sangat menonjol Dan pada tahun 1997 Prof. Saint-Fernand Bayram serta Prof. Barbara Sil Mengatakan bahwa ada 10 juta orang Turki Yang tinggal di Eropa Barat dan Balkan Yang sudah barang tentu tidak termasuk Sibrus dan Turki itu Karena Sibrus dan Turki itu memang tanah airnya sendiri Relatif bisa dikatakan begitu Terutama adalah Sibrus Utara Di mana penghuninya itu banyak suku Turki Dan pada tahun 2010 Boris Karhoshfi Dari Pusat Studi Etnik dan Ilmu Politik Mengatakan bahwa ada hingga 15 juta orang Turki Yang tinggal di Uni Eropa Satu jumlah yang sangat besar Bisa dibandingkan itu dengan Indonesia itu Berapa orang Indonesia yang ada di Eropa Atau yang ada di Amerika Paling itu hanya puluhan ribu Tidak banyak ya Kalah jauh dengan misalnya Bangladesh itu Tetapi mungkin ya Kenapa Turki sampai 15 juta orang Yang tinggal di Uni Eropa Mungkin juga itu adalah persoalan transportasi Tetapi ya Menurut apa Transportasi mungkin bukan satu-satunya hal Tetapi semangat Ottoman ya Yang bisa dikatakan dulu mewarisi satu Pride ya global gitu ya Sebagai bangsa penjelajah dengan kekuatan globalnya Itu juga mewariskan satu tradisi Untuk berpetualang atau mengembara Dari tanah airnya itu sendiri Dan yang menarik sekarang adalah Bahwa diaspora Turki ini Merepresentasikan satu kekuatan Islam Yang sangat luar biasa Ya itu sangat-sangat hebat lah Bisa dikatakan begitu Ya hampir kita bisa melihat bahwa Turki sangat kental ya Dengan nilai-nilai Islam yang pride ya Yang superior ketika berinteraksi Dengan berbagai bangsa yang lain Ya sama seperti Tayyip Erdogan Ya dia tidak minder hanya karena dia Orang Islam atau Ya karena memang Etniknya atau warisan sejarah dari Turki itu Kekaisaran Ottoman Memang pada masanya adalah Bisa dikatakan sebagai Satu-satunya kekuasaan dunia Ya setelah runtuhnya Romawi Belum bangkitnya negara-negara modern Ottoman adalah kekuasaan yang sangat besar Ya dimana kekuasaan yang ada di timur Bisa dibendung di sana Tidak sampai ke barat Dan sebaliknya Turki bisa sampai ke Nusantara Bahkan ya Dan kita bisa melihat bahwa Raja-raja Nusantara yang kecil Itu merasa berada di dalam Naungan khilafah Ottoman itu Ya termasuk kerajaan Jogja Tambahnya seperti itu ya Ada adalah pengakuan Tentang superioritas Turki itu Dari kerajaan-kerajaan yang ada Di Nusantara itu Yang menarik hari ini adalah Bahwa memang desain itu Ya sekarang Itu sedang dikembangkan secara sadar Untuk melakukan islamisasi itu Ya Dan jumlah ini terus meningkat Ya Menurut dokter Arak Pasanyan Ya 10 juta euro Turki Orang yang campuran lah Uni Eropa Turki Saja itu tinggal di Jerman Perancis Belanda Dan Belgia Itu pada tahun 2012 Selain itu Terdapat komunitas Turki Yang signifikan Tinggal di Australia Inggris Swiss Italia Grenstein Dan negara-negara Skandinavia Sementara itu Sekitar 400 ribu orang Turki Itu tinggal di wilayah Eropa Negara Pasca Soviet Seperti Azerbaijan Georgia Kazakhstan Bahkan Rusia itu sendiri Itu banyak Ya Kalau kita melihat Peta etnografinya Berdasarkan pada jumlah warna Nanti bisa kita tampilkan Itu warna-warna yang hitam pekat Atau merah pekat Itu dimana Turki Itu banyak disana Itu betul-betul Mendominasi di berbagai Wilayah dunia ini Dan ini menjadi Satu kajian yang menarik Dibuat oleh Chiara Maritoto Bahwa sejak awal tahun 2000an Memang Semakin banyak Bukan hanya laki-laki Tetapi perempuan juga Menjadi petugas agama Telah dipekerjakan oleh Kepresidenan urusan agama Dianet Dan secara teratur Dikirim ke negara-negara Eropa Bertugas untuk memberikan Pengetahuan agama Dan dukungan moral Kepada wanita Jadi tidak hanya Laki-laki saja Yang mengembara Ke berbagai negara Tetapi juga secara sadar Mereka Terlibat Yang melambangkan Kontribusi Dianet Satu Kepresidenan urusan agama Dari Misi internasional Pemerintahan AKP Pemerintahan AKP Termasuk Erdogan Yang luas Yang bertujuan Untuk menjangkau Warga negara Turki Yang tinggal di luar negeri Ini Bahasa sederhananya Padahal Sebetulnya Ketika Bangsa Turki Di luar negeri Dididik secara agama Dia juga akan menjadi Mubalek-mubalek baru itu Ya Tempoh hari Kita pernah Mengupload Satu media Di Elship Bahwa Kelompok-kelompok Diaspora Di Turki Itu sedang Membangun Sebuah masjid Ayub Sultan Yang ada di Strasbourg Perbatasan Antara Jerman Dan Perancis Di wilayah Perancis Tapi Perancis Betul-betul di bagian timur Yang tampaknya akan menjadi Masjid terbesar Di Eropa Ya Kalau dilihat dari Luasannya Maupun dilihat dari jumlah Anggarannya Yang mencapai sekitar 4,5 triliun USD Dan Pemerintahan Strasbourg sendiri Itu Memberikan sumbangan 10% Dari biaya Semuanya itu Sekitar 2,5 juta euro Atau Sekitar 3 juta US Dolar Amerika Itu setara dengan 450 miliar Rupiah Atau 10% Dari Total biaya itu Dan Masjid-masjid lain Banyak ya Karena apa Karena juga Sebenarnya Tanah-tanah Kekaisaran Ottoman itu Bahkan sampai di Belanda Itu banyak sekali Kalau diurus Itu ada Tama-tama Kekalifan Ottoman Itu di Belanda Itu ada juga Pernah saya Ikut jamaah Di sholat Di situ Kemudian Tanya-tanya Itu adalah Tanah Tanahnya Kekalifan Ottoman dulu Dan kemudian Dibuatlah Masjid itu Dan banyak orang Turki Yang Memberikan sponsornya Itu Satu hal yang Sangat luar biasa Dan ini Menjadi Sangat Serius Karena memang Tampaknya Semangat Pemerintahan Yang dimiliki Oleh Toyib Erdogan Itu juga Menginginkan Kejayaan Kembali Kekalifan Ottoman itu Dan memang Banyak orang-orang Para politisi Uni Eropa Itu Menuding Bahwa Turki Di bawah Erdogan Itu Sedang Membangun Apa yang Disebut Dengan Neo-Otomanisme Ya Satu Apa namanya Satu Ledekan Tetapi Ada benarnya Tudingan itu Karena memang Tampaknya Semangat Ekspansi Dari Toyib Erdogan Untuk mengembangkan Islam itu Memang luar biasa Kita tahu Bahwa Erdogan Sebagai Tokoh Ya Merepresentasikan Satu Kelompok Islam Yang Sangat Taat Ya Dan Sedikit Banyak Itu Berhasil Untuk Mengkerdilkan Sisa-sisa Sekulerisme Yang Diwariskan Oleh Kamal Ataturk Itu Ya Yang Dikenal Dengan Komunitas-komunitas Kemalisme Itu Sangat Sekuler Ya Bahkan Kalau Kita Melihat Sejarah Turki Pada Masa Kemal Ataturk Yang Merobohkan Kekalifan Ottoman Itu Betul-betul Anti Islam Sangat Tinggi Jadi Orang Tidak Boleh Berbusana Islam Sama Sekali Ya Disuruh Pakai Dasi Yang Itu Topi Khas Dari Ottoman Itu Dihilangkan Ya Dan Dan Sebagainya Untuk Menunjukkan Bahwa Turki Itu Eropa Mengikuti Eropa Sekuler Seperti Eropa Padahal Itu Semuanya Berada Dalam Kendali Inggris Tetapi Politik Turki Hari-hari Ini Jelas Menunjukkan Warna Islam Yang Sangat Jelas Dan Sangat Tinggi Dan Ini Memberikan Pengaruh Yang Luar Biasa Terhadap Turki Desfora Yang Jumlahnya Tadi Seperti Dikatakan Oleh Dokter Arah Pasan Bahwa 10 Juta Euro Turki Itu Tinggal Di Jerman Orang-orang Turki Yang Orang-orang Turki Yang Ngeropa Tinggal Di Jerman Itu Sudah 10 Juta Plus Perancis Belanda Dan Belgia Itu Pada Tahun 2012 Dan Apa Yang Menjadi Sangat Menarik Adalah Memang Situasi Atau Kondisi Yang Ada Di Eropa Itu Sendiri Pertama Adalah Bahwa Masyarakat Eropa Sedang Menghadapi Apa Yang Disebut Dengan Kegeringan Spiritual Kegeringan Spiritual Ini Terjadi Ketika Memang Masyarakat Eropa Sudah Bisa Mengakses Secara Langsung Ajaran Dari Kekristenan Yang Ditinggalkan Oleh Vatikan Atau Martin Luther Dari Katolik Maupun Protestan Kalau Jerman Mungkin Separuh Eropa Utara Banyak Juga Yang Protestan Tapi Eropa Selatan Hampir Sepenuhnya Bisa Dikatakan Katolik Keduanya Ini Di Jaman Modern Orang Kemudian Membaca Kitab Suci Mereka Sendiri Itu Yang Terjadi Adalah Kehampaan Itu Teologi Yang Ada Dalam Ajaran Ini Tampaknya Tidak Cukup Memuaskan Kehausan Spiritual Dan Rohani Dari Orang Orang Eropa Itu Sendiri Ada Kegosongan Itu Dan Mereka Kemudian Melangkah Menjadi Agnostik Ditambah Lagi Ketika Pemerintah Pemerintah Yang Ada Di Eropa Barat Itu Sepenuhnya Menerapkan Sekulerisme Itu Yang Tidak Menganggap Agama Itu Bagian Dari Tanggung Jawab Penegaraan Bahkan Negara Menghormati Semua Agama Saja Apa Saja Yang Dipe Oleh Rakyat Tidak Ada Satu Agama Pun Yang Diutamakan Atas Agama Yang Lain Dan Itu Berarti Ketika Doktrin Sebuah Agama Tidak Memenuhi Standar Secara Intelektual Dan Secara Spiritual Kemudian Tidak Mendapatkan Dukungan Dari Penguasa Maka Agama Seperti Itu Biasanya Akan Ngelumpruk Gak Akan Berdaya Sama Sekali Ya Bisa Dilihat Yang Ada Sekarang Ini Yang Kedua Dan Itu Artinya Apa Memberikan Peluang Yang Sangat Banyak Pada Umat Islam Khususnya Yang Kita Bahas Ini Adalah Diaspora Turki Untuk Memberikan Kemudahan Di Dalam Berdakwah Mereka Cukup Bagus Bahasa Inggris Dan Karena Itu Memiliki Modal Yang Cukup Bahasa Inggris Yang Bagus Kemudian Juga Pemahaman Islam Yang Bagus Bahkan Tidak Hanya Laki Lakinya Tetapi Juga Perempuannya Sampai Dikirim Oleh Pemerintahan AKP Ini Memang Luar Biasa Yang Terjadi Dakwahnya Itu Intensif Menenangkan Nilai-nilai Islam Yang Ada Di Eropa Itu Yang Kedua Adalah Tentang Fertilitas Tentang Kesuburan Rakyat Eropa Itu Sendiri Jadi Semakin Hari Rakyat Eropa Semakin Tidak Mau Punya Anak Saya Sudah Sering Sampaikan Hal Ini Di Berbagai Tempat Dan Itu Berarti Akan Terjadi Penuaan Generasi Populasi Yang Menua Di Negara-negara Itu Dan Inilah Yang Kemudian Diisi Oleh Diasfora Turki Itu Rakyat Turki Mungkin Lebih Subur Bisa Dikatakan Begitu Karena Nilai-nilai Islam Memang Menganjurkan Orang Untuk Punya Anak Banyak Dan Persoalan Reseki Itu Allah Yang Atur Dan Memang Kita Bisa Katakan Bahwa Ketika Orang Berusaha Sungguh-sungguh Dengan Banyak Anak Itu Ada Saja Jalan Reseki Yang Diberikan Allah Kepada Kita Itu Dan Tidak Mungkin Kita Bisa Hidup Tanpa Reseki Dari Allah Itu Mestinya Seperti Itu Dan Inilah Dua Hal Yang Akhirnya Mendorong Islamisasi Yang Terjadi Di Eropa Islamisasi Yang Terjadi Di Kanada Itu Juga Banyak Turkinya Dan Amerika Serikat Banyak Turkinya Itu Akan Menjadi Wilayah Wilayah Yang Sangat Luar Biasa Peranan Diaspora Turki Itu Tampaknya Memang Menanamkan Nilai-nilai Islam Dan Sekarang Landscape Eropa Itu Tampaknya Menjadi Jauh Lebih Islami Ya Kita Berharap Sebagai Bangsa Indonesia Yang Dikatakan Sebagai Keterunan Maritim Itu Juga Tidak Hanya Ngebek Di Tanah Air Ini Tapi Yang Bagi Yang Daki-daki Muda Atau Membalik Membalik Muda Pergi Luar Negeri Dakwah Di Berbagai Tempat Banyak Bagian-bagian Dunia Ini Yang Belum Tersentuh Secara Baik-baik Oleh Nilai-nilai Islam Itu Banyak Sekali Bisa Diperoleh Yang Sangat Dibentingkan Adalah Niat Baik Dan Keberanian Itu Sudah Berentu Dana Juga Tetapi Biasanya Ketika Niat Baik Itu Ada Keberanian Itu Muncul Biasanya Dana Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Karena Biasanya Orang Yang Mensyiarkan Agama Allah Itu Allah Yang Akan Bantu Membuka Jalan Rezekinya Itu Dan Kita Bisa Meniru Langkah Diaspora Turki Yang Menanamkan Nileni Islam Bahkan Mungkin Mengislamkan Eropa Atau Amerika Itu Bila itu Fikwa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh